hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo kawan-kawan manapun anda berada kembali lagi berjumpa bersama kaya semoga kita selalu dengan keren baik dan kebaikan selalu nyati kita semua amin ya amin oke kawan-kawan Alhamdulillah kembali lagi maka bersepatan untuk berbagi soal SKB hari ini masih di pedagogik kita jauh untuk SKB formasi keguruan dimana soal yang maka buat ini berdasarkan literasi maka kaya yang beredar di alam maya ini kita terkait dengan FR SKB pedagogik di hari ke-9 baik untuk kembali sekat waktu kita langsung cukup di kopi gitu ya di sini selesai juga semua masalah namun apapun masalahnya minumnya tebo toso seru ya selalu di masalah yang semua jadi semuanya perso lusin berapa iya betul biar inspirasi gitu kan kan ya oke kawan-kawan sebetulnya untuk materi SKB sorry SKB profil pedagogik maka sudah buatkan beberapa waktu yang lalu terkait dengan program media dan pengayaan kali ini maka kaya fokus ke penyusunan silabus dan RPP gitu kan kan ya jadi silahkan kawan-kawan sejati lagi video maka kaya yang sebelumnya karena disana sudah disertai dengan cara cepat kita menjawabnya karena hasil literasi maka kaya mengatakan bahwa soal itu panjang-panjang ya namanya juga soal hot gitu ya kalau soalnya panjang seperti itu kalau kita baca satu persatu itu nggak mungkin kita harus membacanya karena itu sangat mencinta waktu kemungkinan si pembuat soal mengharapkan kita mencari cara unik tersendiri dalam menyelesaikan soal-soal sebut contohnya soal kayak gini gitu ya oke disini nih kalau kita soalnya bacaannya saat dibaca gitu dari awas sampai akhir itu kan kemungkinan mencinta waktu nih coba kita baca aja ya silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran dari ini berarti definisi silabus ya dari penyataan berikut merupakan komponen yang harus ada dalam silabus identitas sekolah di tes mata pelajaran komponen inti komponen sedasar ke peternya pokok penilaian jam efektif alokasi waktu sumber belajar pertanyaannya komponen penyusun silabus ditujukan dengan nomor blablabla A123456789 B1234567 E89 C12345679 D1234567 E1234567 cara cepat kita menjawabnya sekarang kawan-kawan ya jadi pertama nih kita langsung aja ke sini ini nggak usah dibaca ini kawan-kawan nggak usah dibaca semua nggak usah sampai sini ha langsung sini komponen penyusun silabus ditujukan dengan nomor Oh ternyata kita diharuskan mencari tahu komponen penyusun silabus gitu kawan-kawan ya kalau kita baca satu-satu ini kan ke sini berarti deh larinya ke sini tapi ada cara cepatnya cara cepat gimana nama kisarankan kalau agar lihat nomornya permasi nomornya nih nih susunan nomornya kayak gimana gitu ya contoh kayak gini 1234 di ABCDE itu sampai 5 itu masih ada kemungkinan dari 1 sampai 5 itu benar kawan-kawan Nah tugas kita mencari yang lainnya sekarang yang mana yang 6 juga ada di sini 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 ada berarti yang membedakan adalah 789 kita cek 7 di sini ada 8 di sini 7 9 Oh ternyata 7 dan 8 kemungkinannya ini 789 intinya kita cek nomor 7 jam efektif ah apakah jam efektif itu perlu ada di silabus enggak harus kawan-kawan ya jadi ini harus ada karena jatuh itu adanya di program tamunan sama program media berarti kalau begitu yang ada nomor 7 itu yang wrong ini udah jelas wrong wrong 7 ini ada 7 kemungkinan benar ini ada 7 wrong ini ada 7 wrong nah berarti yang mana nih tinggal ini 8 9 yang ini tinggal 9 aja cek apakah 8 perlu ada alokasi waktu Oh ada ternyata luas waktu itu kan harus ada berarti ini yang paling benar ini karena nggak ada delapannya ini wrong batik kalau gitu jawabannya lewat yang begitu kan kawan Hansen enak-enak ini jadi jadi mantap gitu ya cepat nggak cepat ya paling ini hanya beberapa detik tuh kawan-kawan gitu cara cepat menjawabnya gitu ya berarti makin nih kita coba cek aja kita coba cek bener nggak nih kalau nggak percaya ya itu sekolah pasti ada mal harus ada ada identitas mati pelajaran ada kemungkinan di ada sedasar ada mati pokok ada penilaian apalagi lokasi waktu juga harus ada sumber belajar ada kata siapa ya bukan kata lagi ya ini kata permendiknas permendik berikut seri nomor 22 tahun 2012 nah disana dikatakan bahwa identitas di komponen penyusun silabus diantaranya satu identitas mati pelajaran nih kemudian identitas sekolah harus ada kompetisi inti juga ada kompetisi dasar ada tema nah ini khusus tema kalau kita misalkan sebagai guru SD atau MI atau SDLB atau paket A ini harus ada tema kemudian materi pokok yang memuat fakta konsep prinsip dan pesudur yang relevan kemudian pembelajarannya juga yaitu pembelajar itu kegiatan yang lakukan oleh pendidik-pendidik untuk mencapai kuat yang diharapkan Bagaimana penilaian alokasi waktu itu dan terakhir sumber belajar itu itu berdasarkan permendikbud nomor 22 tahun 12 jadi kalau begitu ya ketahuan kan yang enggak ada jam efektif aja waktu itu adanya di prota atau proses prota nih prota dan prosem nih disini kan silahkan tinggal video maki yang sebelumnya tentang prota dan prosem begitu kawan-kawan ya Oke next number two ini kita lanjut ke nomor dua nah disini sudah tidak sebuah masalah namun apapun saya minumnya tipu itu susu gitu ya selalu hidup salingin semuanya semuanya pusul lusin biar apa Iya betul biar segera sih gitu kan ya kalau kita baca lagi soalnya banyak lagi tuh kan 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 kayak gini bisa jadi nanti semuanya ditulis gitu ya ada berapa belas misalkan berapa belas ya ada tiga belas soal saat tiga belas ini penyataan seakan ada 14 bisa jadi seperti itu kan kalau kita baca-baca coba kalau kita baca satu persatu coba jadi nomor dua ya rencana kegiatan pembelajaran tetap muka untuk satu pertemuan atau selebih selanjutnya disebut dengan RPP mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetitasar setiap pendidik berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara efektif interaktif inspiratif menyenangkan menantang efisien memotivasi peserta didik untuk berpartisasi aktif serta memberikan ruangnya cukup bagi perkarsa kreativitas dan kemenirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologis persadik berikut merupakan komponen RPP Oh iya satu identitas sekolah dan mata pelajaran identitas mata pelajaran maksudnya gitu B2 materi pokok tiga alokasi waktu empat tujuan pembelajaran lima kompetisi dasar dan indikator pencapaian kompetisi enam alokasi waktu efektif tujuh materi pembelajaran metode pembelajaran yang yang ke-8 yang ke-9 pindah sebesar pernyataan yang merupakan bentuk pelaksanaan pembelajaran media adalah blablablaa 123456789 kalau kita cek langsung ke sini ini satu bro enggak ada asal lama gitu kan ya 123 dan seterusnya nah ternyata ada cara cepatnya kawan-kawan ya jadi sepempat suam menghendaki kita mengejarkan soal tersebut dengan cara-cara khusus cara-cara unik caranya gimana tadi seperti maki katakan cek nomornya di sini jadi pakaian pertama ini langkah pertama kawan-kawan langsung ke sini soalnya dibaca pernyataan yang merupakan bentuk pelaksanaan pembelajaran media Oh ternyata ini langsung ke option ya gitu coba cek 123456 di sini ada 123456 ada di sini 1235 ada 145 ada 2345 ada yang membedakan itu antara nomor enam nih kemungkinan coba cek nomor 16 alokasi waktu efektif lagi-lagi adalah kos waktu efektif berarti ini enggak harus ada kawan-kawan eh ini harus ada yang 6-6 yang ada enamnya itu salah kawan-kawan ya ini ada namanya wrong ini ada namanya wrong wrong gitu ya tinggal ketemu tuh dua ini itu 123 tiganya enggak ada alokasi waktu itu Oh masih ada ini udah kelihatan tuh ini enggak ada tiga nih wrong batik kalau begitu jalan-jalan yang mana iya betul yang cek gitu kan kawan-kawan ansen hidup-hidup iji seri mantap oke kawan-kawan nih perlu kita ketahui ini bukan kata makanya juga ya ini sami sama bukan bukan kata makanya tapi kini berdasarkan permendikbud nomor 22 tahun 12 nih di sini dia komponen RPP berdasarkan permendikbud nomor 22 tahun 12 itu adalah diantaranya satu identitas sekolah kemudian gede-gede pelajaran kelas semester materi pokok alokasi waktu itu ada itu kasutnya tujuan pembelajaran mesti ada kondisi dasar materi pembelajaran juga harus ada kemudian metode pembelajaran media juga ada sumber belajar langkah-langkah penilaian ini berdasarkan permendikbud nih kalau kamu tahu silahkan nanti kawan-kawan download aja di sana nomor 22 tahun 2016 ini terbaru nih kawan-kawan ya berpikir tentang pensiwansi laporan terbaru itu kalau kecil belum ada adanya S.E. Mendikbud itu ya S.E. Mendikbud yang baru itu yang dari ini nomor 14 kalau nggak salah itu nomor 14 tahun 2019 ini tentang penyedaranan RPP yang mempersyaratkan tiga prinsip kalau nggak salah itu ya silahkan konsisting lagi ada di situ maki terbaru RPP terbaru kalau nggak salah gitu oke kan-kawan barangkali saya judulnya sedikit berdasarkan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sedikit menambah wawasan tambahan pengetahuan untuk kawan-kawan dalam dan mempersiapkan ini menghadapi SKB CPNS yang akan dihadapi selama beberapa hari ke depan barangkali gitu ya di samping usaha yang maksimal rajin dan rutin agar kawan-kawan juga tidak lupa untuk memasihkan kawan-kawan dengan doa biar nanti Allah berikan yang terbaiknya untuk kita semua karena kita jangan sampai hanya mengandalkan kemampuan otak kita saja kemampuankan acus dasar otak kita saja karena di dunia ini memang menentukan jadi di samping kita soalnya harus kita takuti kita juga harus menakuti prosesnya kawan-kawannya teknisnya seperti apa karena sekarang kan itu berbasis cat jadi kalau cat berarti teknologi kalau teknologi berarti kawan-kawan berbasis dengan berhubungan dengan ini maksudnya ya dengan ke bagaimana gangguan pelaksanaan yang menyebabkan kita jadi mentalnya down misalkan dia nah kita itu berdoa kepada Allah biar kita dilancarkan segala urusannya dimudahkan segala urusannya kemudian dimudahkan juga dalam menjawab sosial yang berikan juga ditambah lagi yang penting dan dimudahkan kita untuk menjadi ASN pendek setahun ini gitu kan kan ya jadi kita kita berdoa biar mudahkan segalanya hanya kemudian juga kita maksimalkan usahanya Insyaallah nanti ketika kita 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 akan mendapatkan apa yang kita lakukan itu gitu kan kan ya Oke Terima kasih telah menonton di isi online di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh